Saya lanjutkan ya. Nah yang ketujuh tadi. X sama Y-nya sama. Sama-sama 0,45. Yang ke-8 sama. Yang ke-9 X-nya 1,35. Y-nya 0,45. Nah ini. Ini yang 9. Nah baru dicari PI-nya. Nah PI-nya berapa? Masukkan ini tadi. Kemudian dikontrol. Dikontrol apa? Kalau yang tadi kan ini. Kekuatan betonnya 6 MPa. Kalau yang ini kekuatan betonnya 8 MPa. Coba dikerjakan berapa P1 sampai P9-nya. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Untuk yang fondasi, yang kelompok ini. Pertama yang ini. Apakah harus seperti ini? Enggak harus seperti ini. X, Y, Y-nya. Kalau misalnya, oh saya maunya... X, Y, Y-nya di sini. X-nya saya mau di sini. Y-nya saya mau di sini. Boleh saja, boleh. Tadi kan sembarang. Yang pasti, apa nanti pada saat penghitungan X, Y-nya. Kemudian EX dan E, Y-nya. Itu harus sesuai dengan sumbu yang kalian tentukan. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Sampai di sini ada yang mau bertanya? Enggak ada yang mau bertanya? Kalau enggak ada, minggu depan kita UTS. UTS-nya online. Ini tentang fondasi satu tiang sama kelompok. Oke, kalau tidak ada, saya akhiri. Kalau tidak, saya mau bertanya. Oke, kalau enggak ada, saya akhiri materi hari ini. Kasih tahu sama yang lain, kalau yang hari ini tidak hadir. Besok itu adalah, saya misalkan besok, minggu depan, itu UTS. UTS-nya online. Sama seperti sebelumnya. Jadi saya kasih soal. Terus yang diisikan di lembar jawaban online itu adalah hasil akhirnya. Misalnya saya minta apa? Diameter tiang. Maka kalian tulis diameter tiangnya berapa. Perhitungannya itu dibuat dengan rapi. Tulis tangan, kemudian scan PDF, rampirkan. Saya enggak cuma kasih dua soal. Satu tiang tunggal, satunya kelompok tiang ini. Saya tidak menerima susulan. Karena waktu itu mulai dari jam 8 pagi. Saya kasih sampai jam 6 sore. Itu sudah lebih dari cukup menurut saya. Karena itu seharusnya itu kalian cuma dikasih waktu 8 sampai jam 10.30 pagi. Itu sudah dilebihkan sampai jam 6 sore. Kalau masih ada yang alasan tidak bisa upload, atau error, atau waktunya habis. Itu bukan alasan lagi. Jadi saya tidak menerima susulan. Dan saya tidak menerima, ada yang mengirimkan jadwal. Bukan jadwal, lembar jawaban. Lembar jawaban melalui WA. Melalui WA ataupun email, saya tidak terima lagi. Walaupun kalian kirimkan, tidak saya terima. Tidak saya buka. Nilainya tidak ada. Jadi hanya di online saja. Demikianlah untuk hari ini. Terima kasih sudah hadir. Silakan lanjutkan yang tadi. Itu kan kalian tinggal nyari PI-nya saja. Minggu depan kita UTS. Ketemu di UTS. Terima kasih waktunya. Tetap jadwal kesehatan. Saya akhiri pertemuan hari ini dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.